5 tip mencegah dehidrasi saat mendaki gunung Mendaki gunung adalah hobi yang sangat menyenangkan Bagi kalangan para pendaki yang memang gemar mendaki gunung Dan cara yang baik untuk tetap sehat dan bahagia Karena mendaki gunung tidak terlepas dari yang namanya trekking Dimana kegiatan trekking banyak memberikan Kesempatan untuk mendapatkan sinar matahari Udara segar dan tentunya berolahraga Namun kegiatan ini bisa terkena dehidrasi Bila sahabat alam tidak memahami cara mencegah dehidrasi Dimana dehidrasi diakibatkan kekurangan cairan saat kita beraktifitas Seperti headhacking, mendaki gunung, hacking dan sebagainya Berikut saya berikan 5 tip mencegah dehidrasi Saat mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas Terima kasih telah menonton Sempat alam Kembali lagi bersama saya Bia Gusman di GAP Channel Sempat alam Di video kali ini saya akan memberikan 5 tip mencegah dehidrasi saat sempat alam melakukan kegiatan mendaki gunung Atau kegiatan lainnya yang beraktifitas di alam bebas Seperti trekking, hacking dan sebagainya Sempat alam Mendaki gunung adalah hobi yang sangat menyenangkan Dan cara yang baik untuk tetap sehat dan bahagia Karena mendaki gunung tidak terlepas dari yang namanya aktivitas trekking Baik saat mendaki gunung atau peturun dari gunung Trekking memberikan banyak kesempatan untuk sahabat alam Mendapatkan sinar matahari Udara segar Dan tentunya Pisi kita berolahraga Namun aktivitas tersebut Membuat sahabat alam Rentan terhadap dehidrasi Sehingga pendakian menjadi kurang Menyenangkan Dan bahkan berbahaya Setiap pendaki harus tetap terhidrasi Sebelum, selama Dan setelah kegiatan pendakian Agar tetap aman Sahabat alam Tentunya Agar sahabat alam terhindar dari dehidrasi Di sini Di materi video ini Saya akan memberikan 5 tip Untuk menjaga Dehidrasi Saat sahabat alam melakukan kegiatan di alam bebas Trekking untuk mendaki gunung Hacking Atau kegiatan lainnya Apakah yang lebih menguras fisik Yaitu Try running Sahabat alam Dehidrasi Terjadi diakibatkan karena Kurangnya Cairan tubuh Di tubuh sahabat alam Saat melakukan kegiatan Baik sebelum Saat melakukan Atau setelah melakukan kegiatan Dan untuk menantisipasinya Berikut saya akan memberikan 5 tip Mencegah dehidrasi Saat mendaki gunung Atau kegiatan Outdoor Atau kegiatan Beraktifitas di alam lainnya Yang pertama adalah Minum air Sebelum memulai Perjalanan Sahabat alam Minumlah air Sebelum memulai perjalanan Atau sebelum memulai pendakian Sebaiknya minum Satu atau dua Gelas air Tubuh sahabat alam Baru mulai merasa haus Ketika kadar air Sudah rendah Artinya Sebaiknya Sahabat alam Tidak menunggu sinyal Hauus Dari tubuh Sebelum minum Sebaiknya Jaga agar Ketinggian Air sahabat alam Tidak turun dengan Menghidrasi Sebelum mendaki Mengubahkan kebiasaan Untuk hidrasi Jangka panjang Dalam hidup Sahabat alam Akan membantu Sahabat alam Menjadi bugar Dan sehat Sebelum melakukan Pendakian Atau Aktivitas Berkegiatan di alam Bebas Tip yang kedua Adalah Hindari Meminum alkohol Sebelum Mendaki Berencana untuk berangkat Di pagi hari Pilihlah air Daripada Bir Pada malam Sebelumnya Mengkonsumsi minuman Beralkohol Sebelum mendaki Harus Benar-benar Dihindari Karena dapat Menyebabkan Dehidrasi Secara Signifikan Minuman ini Juga bukan Minuman Yang baik Untuk dibawa Saat Mendaki Gunung Atau Kegiatan Di alam Bebas Lainnya Pragy Tri Running Termasuk Juga Hiking Karena minuman Beralkohol Tidak akan Menghidrasi Sahabat alam Dengan Baik Dan dapat Membuat Sahabat alam Justru Terkena Dehidrasi Tip ketiga Agar Sahabat alam Berhindar Dari Dehidrasi Saat Melakukan Pendakian Gunung Atau Kegiatan Alam Bebas Lainnya Adalah Membawa Makanan Dan Air Dan Mudah Diakses Siapapun Yang melakukan Perjalanan Tracking Hacking Tire Running Harus Membawa Makanan Dan Air Yang Cukup Karena Dengan Air Sahabat alam Tetap Terhidrasi Sementara Makanan Adalah Sumber Utama Bahan Bakar Dan Garam Elektrolit Bagi Tubuh Sahabat alam Memerlukan Keduanya Baik Air Atau Sumber Makanan Dan Keduanya Bermapa Atau Untuk Mencegah Dehidrasi Makanan Ringan Yang Dibungkus Satu Persatu Energi Makanan Kering Dan Air Kemasan Biasanya Cukup Untuk Seseorang Yang Memulai Pendagian Sehari Hari Atau Aktivitas Kegiatan Di Al-Bebas Lainnya Kecuali Perjalanan Tersebut Melipatkan Waktu Makan Untuk Pendagian Yang Lebih Lama Dan Berat Seperti Kegiatan Ekspedisi Yang Sampai Mengelukan 3 Hari 2 Malam Atau Lebih Sahabat alam Mungkin Juga Ingin Membawa Tablet Elektrolit Atau Minuman Sejenis Elektrolit Yang Sesuai Dengan Kegiatan Banyak Berkeringat Menyebabkan Sahabat alam Kehilangan Elektrolit Atau Cairan Tubuh Yang Membuat Menakian Menjadi Lebih Sulit Menambah Tablet Elektrolit Atau Minuman Olahraga Atau Minuman Elektrolit Lainnya Seperti Isotonik Dan Sejenis Elektrolit Lainnya Sahabat alam Bawa Dalam Kemasan Dan Itu Adalah Cara Untuk Tetap Berhadapi Puncak Permainan Sahabat alam Yaitu Agar Kegiatan Sahabat alam Tetap Aman Apalagi Sangat Kurang Nanti Sahabat alam Tidak Kekurangan Cairan Tubuh Yang Bisa Mengakibatkan Dehidrasi Sahabat alam Tentu Saja Untuk Memas Air Atau Makanan Saja Tidak Akan Membuat Sahabat alam Tetap Terhidrasi Dan Sehat Sahabat alam Harus Mengkonsumsinya Baik Sahabat alam Menggunakan Botol Atau Kandung Kemik Pastikan Sahabat alam Minum Secara Teratur Dan Ingatlah Selalu Untuk Menyeimbangkan Asupan Makanan Sahabat alam Dengan Konsumsi Cairan Untuk Menghindari Penyakit Parah Dan Kelemahan Yang Berbahaya Mungkin Hidrasi Datang Secara Alami Dan Sahabat alam Akan Baru Ingat Untuk Minum Tetapi Jika Sahabat alam Sering Lupa Berikut Berapa Ide Yang Mungkin Bisa Membantu Yang Pertama Adalah Gunakan Kandung Kemih Jika Sahabat alam Menggunakan Kantin Atau Menggunakan Botol Atau Untuk Berhenti Dan Mengambil Minuman Menggunakan Kantong Kemi Atau Kantong Air Memungkinkan Sahabat alam Minum Saat Berpergian Dengan Air Yang Selalu Mudah Untuk Dijangkau Berikutnya Lebih suka Botol Pilih Tas Sahabat alam Dengan Hati-hati Jika Sahabat alam Lebih suka Botol Atau Kantong Daripada Kantong Air Pastikan Tas Ransel Atau Tas Di Punggung Sahabat alam Yang Sahabat alam Gunakan Memudahkan Sahabat alam Meraih Air Beberapa Ransel Atau Tas Memiliki Saku Menghadap Kedepan Sehingga Memudahkan Sahabat alam Untuk Mengeluarkan Botol Dibandingkan Saku Yang Ada Di Samping Keril Atau Tas Depak Berikutnya Simpan Berapa Makanan Ringan Di Tempat Yang Mudah Juga Untuk Dijangkau Baik Saku Di Pinggul Atau Tas Sahabat alam Adalah Tempat Yang Paling Tepat Intinya Adalah Tetakan Minuman Dalam Bentuk Masan Botol Atau Lainnya Atau Makanan Ringan Yang Mudah Dijangkau Agar Sahabat alam Pada Saat Mengambil Minuman Botol Tetap Sahabat alam Dalam Langkah Tracking Atau Hacking Berikutnya Agar Sahabat alam Terhindar Dari Dehidrasi Saat Menakuin Kekiatan Dalam Bebas Menaki Gunung Tracking Hacking Adalah Minum Air Putih Sebelum Merasa Haus Sahabat alam Tidak Boleh Menunggu Sampai Haus Untuk Baru Minum Air Karena Itu Berarti Sahabat alam Sudah Mengalami Dehidrasi Dan Kemungkinan Tidak Tampil Maksimal Dalam Berkegiatan Sahabat alam Harus Mengisi Kembali Cairan Dan Elektrolit Dengan Meminum Setengah Hingga Satu Liter Air Setiap Jam Saat Sahabat alam Melakukan Kegiatan Pendaki Gunung Tracking Hiking Atau Kegiatan Lainnya Sahabat alam Mungkin Perlu Minum Banyak Tergantung Pada Suhu Dan Intensitas Pendakian Atau Intensitas Tracking Misalnya Pendaki Di lingkungan Yang Lebih Hangat Meningkatkan Kebutuhan Asupan Air Untuk Sahabat alam Semakin Panas Cuaca Terik Matahari Tentunya Akan Sebikin Banyak Sahabat alam Membutuhkan Air Minum Sebagai Variasi Pertimbangkan Untuk Bergantian Antara Air Putih Dan Minuman Olahraga Yang Mengandung Elektrolit Dan Tentunya Minuman Elektrolit Sesuai Dengan Kegiatan Di channel Ini Sudah Ada Videonya Sahabat alam Harus Mengenal Minuman Elektrolit Yang Tepat Untuk Kegiatan Seperti Tracking Daki Bunung Hacking Tairanik Dan Sebagainya Karena Ini Akan Mempertahankan Cairan Yang Ada Di Tubuh Sahabat alam Menjaga Energi Menyeimbangkan Kadar Elektrolit Sehingga Membuat Pendakian Lebih Menyenangkan Ini Yang Kelima Agar Sahabat Terhindar Dari Dehidrasi Saat Melakukan Kegiatan Pendaki Bunung Tracking Hacking Dan Terhidrasi Setelah Mendaki Jangan Berhenti Minum Saat Sahabat alam Berhenti Mendaki Sahabat alam Harus Terus Mengkonsumsi Cairan Bahkan Setelah Menyelesaikan Pendakian Maksudnya Disini Adalah Untuk Mengisi Kembali Kehilangan Cairan Tubuh Atau Cairan Elektronik Yang Ada Di Tubuh Sahabat alam Karena Rasa Hau Selalu Meremehkan Kebutuhan Cairan Tubuh Sahabat alam Minumlah Lebih Banyak Dari Yang Sahabat alam Anggap Perlu Maksudnya Lebih Banyak Minum Itu Lebih Baik Lantas Bagaimana Jika Dehidrasi Tetap Menyerang Apa Yang Harus Sahabat alam Lakukan Pencegahan Selalu Merupakan Pengobatan Terbaik Namun Jika Sahabat alam Atau Seseorang Di Kelompok Sahabat alam Mengalami Dehidrasi Parah Pastikan Sahabat alam Memiliki Persediaan Pertolongan Pertama Dan Pengetahuan Yang Sahabat alam Perlukan Untuk Mengobatinya Garam Dehidrasi Oral Adalah Tambahan Ringan Pada Kotak PDKK Sahabat alam Dan Ini Akan Terbukti Membantu Tubuh Sahabat alam Menyerap Dan Menahan Cairan Dengan Lebih Efektif Sahabat alam Ingin Berpetual Dengan Waktu Lebih Lama Tambahkan Paket Garam Dehidrasi Oral Ini Kedalam Paket Perjalanan Sahabat alam Jika Sahabat alam Tidak Membuat Cukup Air Memiliki Rencana Cadangan Dapat Membuat Perbedaan Besar Daripada Stikit Stock Air Minum Menyimpan Alat Pemurni Air Dalam Kemasan Sahabat alam Atau Menggunakan Botol Pemurni Air Seperti Sebagai Satu Botol Air Yang Dapat Memungkinkan Sahabat alam Melakukan Rehidrasi Dari Sumber Air Di Pedalaman Hutan Yang Sahabat alam Temui Sekaligus Melindungi Sahabat alam Dari Virus Bakteri Atau Parasit Terakhir Tetap Terhidrasi Dan Mendaki Gunung Mendaki Gunung Bila Dilakukan Dengan Benar Dan Aman Mempunyai Banyak Manfaat Medis Seperti Mengurangi Resiko Diabetes Kanker Khusus Besar Atau Payudara Esteoporosis Dan Serangan Jantung Serta Mengurangi Resiko Kecacatan Dan Mengingkatkan Fungsi Fisik Secara Keseluruhan Lebih dari Itu Tracking Hacking Try Running Dan Sebagainya Memberi Kita Rasa Petualangan Dan Adrenalin Karena Berada Di Tenang Alam Dan Menemukan Tempat-tempat Baru Yang Semuanya Sangat Baik Untuk Kesehatan Mental Namun Agar Pendakian Berhasil Dan Mendapatkan Manfaat Optimal Pastikan Sahabat Alam Tetap Terhidrasi Dengan Cukup Untuk Mencegah Dehidrasi Itulah Sahabat Alam 5 Tip Untuk Mencegah Sahabat Alam Tidak Terkena Dehidrasi Saat Maklan Kegiatan Di Alam Bebas Tracking Daki Gunung Hacking Try Running Dan Sebagainya Selain Dari 5 Tip Di Atas Tentunya Sahabat Alam Yang Kemah Konsumsi Buah-buahan Saya Ingatkan Ada 3 Buah Jenis Buah-bahan Sangat Baik Dan Saya Rekomunisikan Untuk Kegiatan Seperti Mendaki Gunung Yang Sahabat Alam Harus Melakukan Tracking Atau Kegiatan Hacking Seperti Buah Pisang Apol Dan Yang Lebih Baik Banyak Kandungan Elektroid Buah Semangka Tidak Salahnya Walaupun Sedikit Berat Atau Sahabat Alam Bisa Menyiapkan Buah Misaku Membeli Buah Semangka Di Setter Setter Di Warung-warung Yang Tersedia Di Pos Pos Pendakian Kandungan Buah Semangka Sangat Baik Elektronik Dan Itu Alami Bukan Segedar Menyegarkan Oke Sobat Alam Sekian Semoga Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Referensi Sobat Alam Sebelum Melakukan Kegiatan Di Alam Bebas Pendaki Gunung Tracking Hacking Tairan Dan Sebagainya Buat Sobat Alam Yang Baru Bergabung Di Channel Saya Menghubungan Solidaritasnya Untuk Berkembangan Channel Ini Bantu Share Like Comment Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Dan Tekan Nonceng Agar Sampai Alam Tidak Tertinggal Di Matri Matri Berikutnya Di Gap Channel Saya Nia Usman Bersama Gap Channel Salam Kali Di 1 1 2 2 2 2 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton